Suhu panas melanda pati Jawa Tengah hingga 40 derajat Celcius. Namun warganya justru memanfaatkan suhu panas tersebut untuk menggoreng telur di teras rumah. 40 derajat Celcius, suhu panas yang terasa di pati. Alih-alih mengeluh, warga Kelurahan Patilor justru memanfaatkannya untuk memasak. Bukan di atas kompor, panci penggorengan diletakkan di atas asfal teras rumah. Tahapan selanjutnya sama seperti memasak telur ceplok yang biasanya. Tapi hanya satu yang membedakan, telur ceplok baru bisa matang setelah memanaskan penggorengan sampai satu setengah jam lamanya. Sementara dari segi rasa, sama saja lezatnya. Saya sempat lihat konten-konten di sosmed, kalau bisa masak telur di bawah sinar matahari. Nah, kita tadi iseng-iseng coba dan ternyata itu ber-ber-bisa. Ya, cuman memang butuh waktu yang cukup lama. Tadi prosesnya ya kayak masak telur biasa. Cuman mungkin lebih ke teksturnya ya, nggak bisa yang matang sempurna gitu, setengah matang aja. Cuman rasanya ya oke-oke aja sih, cuman teksturnya aja yang beda gitu ya. Karena kan langsung dari sinar matahari. Sudah berbulan-bulan cuaca ekstrim melanda Indonesia. Fenomena El Nino menjadi faktor utamanya. Arief Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton.